Halo semuanya, kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara format flash disk Jadi bagi kalian yang mungkin ingin mengembalikan kapasitas penyimpanan flash disk Atau mungkin flash disk kalian error karena terkena virus dan tidak ingin repot-repot memperbaikinya Kalian bisa langsung format saja Untuk cara format flash disk itu mudah ya Pertama silahkan kalian hubungkan flash disk ke pc atau laptop kalian Lalu buka file explorer Nah disini jika kalian memiliki file atau folder penting, lebih baik dipindahkan dulu ya Agar nantinya tidak hilang Setelah itu klik kanan pada flash disk kalian Lalu pilih format Nah yang perlu kalian perhatikan adalah pada opsi file system Disini saya akan jelaskan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing file system ini Jadi nanti kalian bisa memilih file system mana yang cocok untuk kalian gunakan Untuk VAT32 memiliki kelebihan diantaranya banyak perangkat dan sistem operasi yang support dengan format flash disk ini Namun untuk kekurangannya adalah VAT32 hanya support hingga kapasitas 32GB saja Dan tidak bisa menyimpan sebuah file dengan ukuran lebih dari 4GB Lalu untuk NTFS memiliki kelebihan yaitu Tidak memiliki batas ukuran file Jadi bisa digunakan untuk menyimpan sebuah file dengan ukuran besar tanpa batas Akan tetapi kekurangan dari NTFS ini adalah tidak semua perangkat support dengan format ini Kemudian yang terakhir adalah XFAT Dimana XFAT ini dirancang lebih optimal dan ringan dibandingan VAT32 Kelebihan dari XFAT ini adalah tidak memiliki batas ukuran file Jadi bisa digunakan untuk menyimpan sebuah file dengan ukuran besar tanpa batas Banyak perangkat dan sistem operasi yang support dengan format ini Untuk kekurangan dari XFAT sampai saat ini belum pernah saya temui Dan sudah saya cari di berbagai sumber di internet Belum ada yang membahas kekurangan dari format ini Itu tadi sekilas penjelasan mengenai file sistem saat format flash disk Jika ada kekeliruan informasi bisa kalian tambahkan di kolom komentar ya Kali ini saya akan menggunakan format NTFS aja Untuk allocation unit size bisa kalian abaikan aja Untuk volume label ini nama flash disk kita nanti ya Bisa kalian ganti namanya atau biarkan aja juga gak apa-apa Jangan lupa pada opsi format option checklist pada pilihan quick format Jika sudah klik start Dan oke saja pada tab warning Silahkan tunggu beberapa saat Dan jika proses sudah selesai maka akan ada keterangan format komplit Dan klik oke saja Sampai disini kalian sudah berhasil ya Memformat flash disk Dan sekarang kapasitas flash disk kalian sudah optimal lagi Dan bisa kalian gunakan kembali Oke mungkin gitu aja Semoga bermanfaat Dan makasih udah nonton